Bagaimana cara menentukan area supply and demand dalam trading saham dengan menggunakan MACD? Mau tau jawabannya? Stay tuned! Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel dan hari ini kita masuk ke saham series ya teman-teman ya Di saham series kali ini gue akan membahas yang namanya MACD ya Jadi satu indikator lagi dari oscillator yaitu namanya MACD atau MACD teman-teman Yang pertama gue mau kasih tau ke teman-teman ya itu adalah kegunaan dari MACD itu sendiri itu untuk apa MACD itu gunanya itu pertama ya dia tuh sebenarnya ada beberapa fungsi ya Yang pertama itu dia bisa sebagai momentum indikator ya jika digabungkan dengan divergence Terus yang kedua itu dia bisa sebagai trend indikator juga ya Kalau misalnya kita gabung dengan moving average Dan yang ketiga itu bisa sebagai penanda atau memberi kita info apakah suatu supply and demand itu bisa bertahan atau tidak teman-teman dengan menggunakan MACD Nah pada video kali ini gue akan fokus ke fungsi yang ketiga yaitu memberi kita info apakah suatu supply and demand itu cukup kuat atau tidak untuk ditembus harga ya dengan menggunakan MACD Nah seperti biasa teman-teman ya untuk supaya lebih jelasnya saya akan lebih jelaskan melalui monitor Sekarang yuk kita ke monitor Halo teman-teman kita sudah ada di monitor teman-teman ya dan saya sudah ada di tradingview ya tradingview.com Dan juga disini saya lagi ada di satu emiten yaitu adalah BSDE untuk contoh kali ini ya teman-teman ya Dan hari ini seperti yang tadi saya bilang di awal video saya akan menjelaskan tentang yang namanya MACD teman-teman ya MACD itu apa? Kalau yang buat teman-teman belum tahu MACD ini adalah suatu indikator ya termasuk dari oscillator indikator Yang fungsinya itu sebenarnya dia memiliki variasi ya fungsi-variasi dari suatu fungsinya itu banyak gitu ya Yang salah satunya itu adalah untuk menentukan apakah suatu supply, area supply atau area demand itu atau yang bisa dibilang area support dan resistance itu Itu memiliki probabilitas rejection yang baik atau enggak gitu ya kita bisa tahu dari MACD Sebelumnya ya ini saya mau clearin dulu ya mungkin yang teman-teman tahu itu MACD itu adalah cara pakenya itu ya Itu dengan melihat dari histogram ini ya kalau misalnya dia sudah menunjukkan biru ini berarti trendnya lagi bagus gitu ya Atau mungkin dengan cross-crossnya moving average-nya ini ya Jadi biasanya di MACD itu dia ada dua garis ya yang mana ini dua garis ini juga sebenarnya adalah simple moving average ya Jadi ini ada dua garis simple moving average Nah ini ada juga yang pakai kalau misalnya dia nge-cross ya atau golden cross ini kita buy terus kalau dia nge-cross ke bawah kita sell Saya sebenarnya enggak bilang itu salah ya tapi saya bukan salah satu bukan termasuk salah satu yang fansnya dari cara pakenya seperti itu ya Saya enggak pernah suka untuk pakai yang namanya dead cross dan golden cross seperti itu oke Jadi menurut saya fungsi dari si siapa namanya ini si MACD ini ada tiga ya Pertama itu dia itu sebagai momentum indikator ini yang paling sering dipakai gitu ya Momentum indikator apa dia bisa kasih kita lihat momentum yang terjadi kalau misalnya suatu harga ini akan turning point atau enggak Itu bisa caranya bagaimana itu digabungkan dengan yang namanya divergence ya Nanti untuk tema divergence saya buatkan lagi video kedepannya yang khusus untuk saham oke Yang forex semarin saya sempat sudah bahas sedikit cuman untuk nanti kedepannya saya bikin khusus untuk saham Dan yang kedua fungsinya itu untuk melihat trend teman-teman ya Jadi kalau misalnya kita memakainya ini di time frame yang besar contohnya saya memakai ini di time frame weekly atau monthly ya Itu kita bisa merefleksikan trend yang akan terjadi di daily ya Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat contohnya seperti ini ya Kalau misalnya kita lihat di bagian sini teman-teman ya teman-teman saya yang lingkar di sini Ini ada di bagian dailynya ini ya ini terjadi beris yang area beris atau area jual ya Atau power dari berisnya itu cukup besar histogramnya Jadi sellernya ini itu cukup kuat gitu ya disini ya Nah ini kalau misalnya ini kan saya lihatnya di time frame daily ya Ini kalau saya turunkan ke time frame H4 atau H1 ya Itu kita akan melihat bahwa pada saat ini ya dari tanggal 27 Oktober sampai kira-kira 31 Desember itu akan ada yang namanya fase beris di dalam time frame yang lebih kecil dari daily Katanya H4 gitu teman-teman ya Itu yang kita bisa gabungkan dengan moving average Jadi moving average di H4 atau di daily ini kita bisa gabungkan dengan histogram ini Dan itu akan memberi kita info bahwa trend yang sedang berlangsung itu trend apa gitu teman-teman ya Dan yang fungsi yang terakhir ini saya mau jelaskan di video ini adalah sebagai memberi kita tuh warning teman-teman ya Apakah suatu level area harga tertentu ya atau suatu konsolidasi harga ya Atau suatu trend sideways yang terjadi di suatu emiten itu apakah dia itu bisa level support resistance itu bisa hold harga atau enggak gitu teman-teman ya Nah caranya seperti apa ini simple teman-teman ya saya gak akan bikin video ini lama-lama ya Jadi caranya simple sekali ya Ketika kita sudah tahu suatu market ini sedang ranging teman-teman ya Atau sedang membuat konsolidasi seperti yang teman-teman lihat di gambar ini ya Ini kita tinggal lihat ya teman-teman ya Kalau misalnya dia itu menyentuh harga ini kan kita baru bisa tahu dia ranging ketika dia sudah mencapai area sini ya Berarti yang area sini anggap saja masih kosong oke Dan kita mulai ya pada saat dia ke bawah sini teman-teman ya Pada saat dia ke bawah dan mendekati area supportnya ya Teman-teman perhatikan MACDnya teman-teman Apakah di area MACDnya dia sudah terbentuk histogram merah seperti ini teman-teman ya Dia harus ada syaratnya itu dia harus membentuk histogram beberapa histogram merah Lebih dari satu dan dua ibarat seperti ini kan ini ada empat ya Empat histogram merah dan dia harus ada yang ekstrim ya Jadi maksudnya itu dia harus ada yang satu yang mencolok Jadi dia harus lebih dari nilai rata-rata yang ada di histogram lainnya ya Seperti yang saya kasih lihat ini ya dia turun ke area support ya Terus disini dia histogramnya tuh melebihi dari histogram sebelah kiri yang sebelah sini teman-teman ya Dan dia muncul itu syarat pertama ya Syarat pertama histogram ini harus muncul oke Dan syarat kedua ya Di area support resistance ini dia harus ada candle ya Candle pattern yang menunjukkan akan adanya reversal Contohnya seperti end goofing ya Seperti pin bar atau doji ya Atau seperti ini aja nih Ini rejection yang dia menunjukkan adanya rejection ya Dengan ditandai dengan shadow atau kakinya yang panjang teman-teman ya Dan dia close di atas area support gitu ya Dan itu harus di make sure teman-teman Dan itu akan menandakan adanya pembalikan arah Berarti level ini holdnya bagus gitu oke Dan untuk yang di resistance juga sama ya Jadi kalau misalnya teman-teman lihat dia pas kena resistance ini Dia lihat teman-teman lihat candlenya Kalau di resistance itu histogramnya harus hijau teman-teman ya Dan dia harus sudah berada di peak ya Jadi ini sekali lagi dia harus berada di peak ya teman-teman ya Jadi kalau teman-teman lihat histogramnya itu belum mencapai peak ya Atau dia belum ada yang bentuknya seperti ini Jadi dia pendek tinggi terus pendek lagi Ya itu berarti belum bisa dipakai oke Dan ini saya tunjukkan terus teman-teman ya Begitu dia retrace ke bawah mendekati area support ya Dia membentuk histogram merah lagi Dan bam ya di area sini Dia menunjukkan banyak rejection teman-teman ya Sekali lagi diperhatikan Mendekati area support dia banyak rejection Dan histogramnya warna merah Oke Dan ini dia menunjukkan untuk akan balik arah lagi ke atas Selama market ini ranging teman-teman ya Bisa gak bank ini dipakai di trend line Yang di market yang sedang trending Bisa aja cuman saya gak merekomendasikan ya Saya lebih merekomendasikan ini untuk konsolidasi Atau di fase-fase yang ya seperti akumulasi Ya distribusi Ini bisa dipakai teman-teman ya Nah terus ya Teman-teman lihat ya Ini pas pada saat dia break disini teman-teman ya Ini saya mau tekankan lagi pada saat di break disini teman-teman Teman-teman bisa perhatiin ya Pada saat dia break disini teman-teman Lihat ya histogramnya Pada saat dia menyentuh area support ya Di histogramnya ini dia baru berubah dari hijau ke merah teman-teman ya Nah ini yang membuat suatu level itu tidak kuat ya Kalau misalnya kita membacanya dari MACD Jadi kalau misalnya kita melihat MACD nya ini Pada saat dia harga merekati area supportnya Itu dia masih MACD nya hijau Atau dari hijau baru shifting ke merah ya Yaitu kita jangan buy teman-teman ya Jangan melakukan trading plan untuk buy Karena kemungkinan dia masih akan jebol Dan ini pun dipengaruhi oleh seberapa kali ini ya Ini area support ini sudah di tes teman-teman ya Jadi teman-teman perhatikan juga Kalau sudah lebih dari 3 kali di tes Ya berarti power dari support ini Power dia untuk hold nya itu pasti sudah berkurang ya Dan itu bisa teman-teman gabungin Oke Nah itu caranya untuk melihat MACD teman-teman ya Untuk kita membaca apakah suatu level support dan resistance itu Masih bisa nge-hold atau enggak Oke teman-teman Jadi segitu aja yang saya mau sharing hari ini Semoga apa yang saya sharing hari ini bisa memberi ilmu baru teman-teman ya Saya gak akan bikin video ini panjang-panjang Karena saya mau kasih tau hal simple ini aja Tapi yang perlu teman-teman tau ya Ini hal simple ini aja ini bisa Bisa dijadikan suatu tools teman-teman yang oke banget ya Untuk trading di saham Ya karena apa? Karena saham itu yang kita tau dia hanya one way Ya tinggal buy doang ya Ya itu berarti kita cari posisinya lebih satu arah Lebih enak ya Kalau misalnya kita pakai cara seperti ini Oke teman-teman Oke jadi segitu dulu Untuk yang saya jelaskan pada hari tentang MACD ya Jadi nanti yang kedepannya Video kedepannya saya akan jelaskan MACD ini Kalau kita gabung dengan divergence Oke teman-teman Thank you sekali lagi teman-teman Sekarang kita kembali ke kamera Oke teman-teman Jadi itulah tentang cara menggunakan MACD Untuk mengetahui supply and demand teman-teman ya Semoga dengan apa yang saya sharing hari ini teman-teman Bisa belajar suatu ilmu yang baru Dan saya mau ingetin buat teman-teman ya Untuk join di grup discord saya ya Kalau misalnya teman-teman belum ada grup diskusi untuk saham Dan juga grup trading baru untuk saham Teman-teman bisa join di discord saya Link sudah saya taruh di bawah teman-teman ya Oke teman-teman Jadi mungkin video kali ini sampai sini dulu Terima kasih buat teman-teman Jangan lupa untuk subscribe channel ini Kalau teman-teman suka konten dari channel ini Dan juga teman-teman bisa like video ini Kalau misalnya teman-teman suka konten-konten seperti ini Teman-teman juga bisa share ke teman-teman yang lain Yang merasa membutuhkan konten seperti ini Dan juga teman-teman bisa nyalain notifikasi Supaya gak ketinggalan Dengan video-video yang saya upload berikutnya Oke teman-teman Thank you sekali lagi buat yang sudah menonton Menyempatkan diri untuk menonton video ini Sampai jumpa di next video Jangan lupa semua orang bisa cuan Salam sukses Bye-bye Sub indo by broth3rmax